Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya admin di channel trading saham Channel yang membahas seputar saham yang ada di Indonesia Kali ini kita akan membahas seputar saham yang mana volumenya cukup tinggi ya Setelah tadi kami sudah membahas saham BSPK Warren Bumi, Goto, Bibi, Friend, Buka, BSPK, PBRX, Friend, Warren, Nano Kali ini kita akan membahas saham Car, Cars, Beli, Energy, dan juga Nato ya teman-teman Sebelum kita membahas saham ini perlu kalian terlahui Kami tidak menyerahkan kalian menjual atau membeli sesuatu saham Keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing Jadi disclaimer on ya teman-teman Bagi kalian ingin dianalisa silahkan tulis saja komentar di bawah Sehingga bisa menemani kalian ketika trading ya teman-teman Yang ingin buka analisa sambil rebahan ya Seperti itu Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info Jangan di skip video ini agar kalian tidak gagal paham Oke langsung saja kita bahas mengenai saham selanjutnya Yaitu adalah saham CAR Oke untuk saham CARS ini Kalau kita lihat dari trendnya CARS ini masih uptrend ya Setelah kemarin itu downtrend dan dia mulai ada pullback ya Dia pull list Dia areanya 101 Namun dia antusias belinya cukup tinggi ya Pasti jualnya Namun Menurut asal saya itu kalian bisa andri beli ketika CARS ini Dia turun di harga 89 dan juga di 90 Nanti target sellnya ada di 97 dan juga di area 102 ya untuk saham CARS ini Dan kita harus buktikan untuk di stock price nya bagaimana Untuk stock price nya saham CARS ini Bitnya itu 600 ribu Ya dia Dia diganjel ya tidak boleh naik dulu Dan kalau kita lihat secara asingnya Asingnya masih akumulasi setelah 2 hari yang lalu Dan dia sudah naik 3 kali berturutur Jadi apabila dia itu beli di pucuk ini terlalu beresiko tinggi ya Untuk saham CARS ini Untuk selanjutnya Kami akan membahas saham CARE Bagaimana untuk saham CARE ini Kalau kita lihat secara trendnya Saham CARE ini dia Volume cukup rame Namun dia set twist ya Di area 434 dan juga di area 529 Untuk target belinya Saham CARE ini menarik apabila dia itu menyentuh di harga 470 Ya di supportnya itu ada di 470 Ya dan nanti target sellnya ada di 480an ya Seperti itu Kita harus cek juga untuk stock price nya Untuk saham CARE ini Di sini kalau saham CARE ini Bidnya itu Rp59.000 Dan offernya Rp70.000 Dan secara dailynya dia baru saja naik sedikit ya Asingnya bagaimana Asingnya ini Kemarin itu masih distribusi ya teman-teman Untuk saham CARE ini Jadi CARE itu biasanya itu Rentangnya itu ada di 456 sampai 520 sampai 25 Itu mentok-mentoknya seperti itu Untuk saham CARE ini Setelah saham CARE Kami akan membahas saham selanjutnya Yaitu adalah saham BRMS Bagaimana untuk saham BRMS ini Kalau kita lihat secara trennya Saham BRMS ini Ada konfirmasi Uptrend ya Di sini kalau kita lihat Yaitu targetnya itu mau ke atas Ya di harga 208an lah Namun dia di sini ada gapnya di 188 Makanya itu dia dibawa turun Namun dia turunnya itu langsung ke atas Telah menyentuh di ini Dia take profit Dan dia dibawa turun lagi Seperti itu untuk saham BRMS Saham BRMS ini menarik apabila Dia itu menyentuh di harga 182 dan juga di 183 Target sellnya ada di 191 Dan juga di area 193 untuk saham BRMS ini Kita harus cek juga untuk di stock pricenya Bitnya ini Rp1.000.000 dan offernya Rp1.900.000 Dan kalau lihat dari asingnya Asing ini sudah akumulasi 2 hari berturut-turut ya Dan secara daily dia sudah naik 3 hari ya Jadi waktunya untuk turun ya Biasanya seperti itu Untuk saham BRMS Setelah saham BRMS Kami akan membahas saham selanjutnya Yaitu adalah saham energi Untuk saham energi ini Kalau kita lihat Ya trendnya sudah naik ya Jadi sangat volatil sekali Terlalu bersiko untuk beli ya Di atas karena dia sudah ARB ya teman-teman Saham energi ini menarik Ketika harga ini menyentuh di harga Rp320.000 dan juga di Rp324.000 Ya teman-teman untuk saham energi ini Dan kalau kita lihat secara Stock pricenya untuk saham energi ini Ya dia ARB dan kalau kita lihat asing dailynya dia ARB ya Asingnya bagaimana asingnya masih akumulasi ya 2 hari yang lalu ya untuk saham energi ini Setelah saham energi Kami akan membahas saham yang terakhir Yaitu adalah saham beli Beli ini saham IPO ya Dan dia sudah Mau menyentuh arah ya Saham ini Kalau saham seperti ini Baiknya itu antar saja di harga Rp452.000 Dan juga di harga Rp454.000 Ya karena apabila beli di sini Kalian spekulasi tapi harus Stop lossnya itu kencang ya Atau cepat Jangan sampai stop loss kalian itu lambat Bisa kena gujur Biasanya seperti itu Untuk targetnya itu ada di Rp482.000 Apabila dia sekalian dapat di Rp452.000 Ini Dan kita harus Car juga untuk di Stock price nya Di sini Rp5.000.000 Dan juga Rp500.000 Nah ini apa-apaan ini ya Di offernya itu kecil Yang itu Apabila ini mau makan di sini Cukup mudah sekali Apabila dia diarahkan ya Dan kalau kita lihat Saham ini sudah Naik ya Empat hari berturut-turut ya Dan kemarin sempet turun ya Koreksi Untuk saham beli ini Dan saham beli ini Tadi itu dibuka di harga Rp452.000 Dan low nya itu ada di Rp452.000 Adapun high nya itu ada di Rp488.000 Nah pun frekuensi nya mencapai Rp12.678.000 Dan volume nya mencapai Rp3.107.000 Dan nilai transaksi nya mencapai Rp145.000.000 Transaksi Asiknya bagaimana Asiknya kemarin itu Masih akumulasi ya teman-teman Untuk saham beli ini Baik mungkin itu saja Yang bisa saya sampaikan ya Kami akan membahas saham selanjutnya Terima kasih dari saya Kurang lebihnya Mohon maaf yang sebesar-besarnya Dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.